Selain sebagai penambah cita rasa masakan, garam juga mempunyai banyak manfaat lho. Makanya garam banyak dibudidayakan di negara tropis seperti di Indonesia. Nah sekarang aku dan teman-teman akan membantu tuah. Garam di sini proses pembuatannya memakai media pasir yang disiram dengan air laut. Tua akan mengajarkan kami cara proses membuat garam. Pertama padatkan tanah. Sembari tanah dipadatkan siram dengan air laut. Begini caranya teman. Nah cara seperti ini bertujuan agar tidak ada lubang kecil di tanah. Ayo Al, Ril, yang kuat ya tekannya. Tizi, Dimas, siram airnya yang merata. Perhatikan langkahnya, jangan sampai merusak tekstur tanah. Di desaku, mayoritas masyarakatnya petani garam teman. Jadi kami tidak khawatir kalau kekurangan garam. Sesudah tanah dipadatkan, jiling sampai rata teman. Pelan-pelan saja. Yang penting rata tanahnya. Walaupun matahari ada di atas kepala, kita harus semangat. Hehehehe. Oh iya teman. Proses membuat garam sepenuhnya dengan mengendalkan cahaya matahari. Sekarang tinggal masukkan air lautnya deh. Ladang milik Tua masih menggunakan alat tradisional teman. Ya walaupun menggunakan alat ini membuat capek dan menguras energi. Tapi masih tetap menjaga alat ini turun-temurun. Air harus jatuh di atas jerami. Agar tidak langsung menekan permukaan tanah. Jadi tanah tidak rusak teman. Pantesan badan Tua gede. Setiap hari angkat air seperti ini. Hehehehe. Ternyata berat juga. Aku dan Al cuma dapat air sedikit. Kalau seperti ini gak akan penuh-penuh airnya. Hehehehe. Nah kalau sudah penuh tunggu deh sampai keluar garamnya ya. Kira-kira satu mingguan. Wow lama juga ya. Nah ini dia ladang milik Tua satunya. Kalau ini sudah siap panen. Ayo kita ambil garamnya yang banyak. Meski dibuat metode tradisional. Kualitas garam desa kami dijamin terbaik teman. Karena kandungan mineralnya tinggi. Dan jika digunakan untuk memasak rasa asingnya pas. Tidak merubah rasa makanan. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah sentra garam lho. Karena daerah ini banyak mengalami kemajuan terkait produksi garam. Bukan hanya kuantitas namun juga kualitasnya. Uniknya garam yang dipanen bukan hanya berwarna putih saja. Tapi warna hitam juga ada. Garam yang berwarna hitam itu ada di bagian garam yang berwarna putih. Kalau garam putihnya sudah dipinggirkan. Barulah garam hitam terlihat. Seperti ini. Ayo teman kumpulkan garam hitamnya. Kalau biasanya garam putih dijual per karung 50 ribu rupiah. Sedangkan garam yang berwarna hitam harganya 25 ribu rupiah. Berhubung garam hitam sangat murah. Masyarakat desa Ketapang Raya, Kecamatan, Keruak banyak yang memanfaatkannya. Garam yang sudah murah ini akan dijadikan setara dengan harga garam putih. Penasaran kan seperti apa prosesnya? Yuk ikutin kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.